pentingnya belajar akidah apa itu akidah akidah itu dari kata al-akduh ikatan sesuatu yang terikat sesuatu yang terikat kuat di dalam sanubari seorang hamba dia meyakini sesuatu yang keyakinan tersebut tertancap kuat dalam hatinya akidah disebutkan oleh syekh abdullah al humaid rahimahullahu ta'ala syekh abdullah bin abdul hamid hafizahullahu ta'ala akidah itu adalah akidah itu adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati wa tatumainu ilaiha annafsu dan jiwanya tenang kepada akidah itu keyakinan itu hatta takuna yaqinan sabitan sehingga akidah itu menjadi keyakinan yang kokoh la yu maziju ha raibun yang tidak dicampuri atau tidak di hinggapi keraguan sedikitpun wa la yu khali tuha syekh kun tidak dicampuri oleh keraguan maksudnya al imanul jazim alladhi la yatatarraku ilaihi syekh kun lada mu'taqidihi maksudnya keimanan yang jazim yang pasti yang kokoh yang tidak di hinggapi oleh keraguan sedikitpun dalam hati seorang yang meyakininya dalam hati pelakunya maksudnya wa yajibu ayyakuna mutabiqan lil wakib dan itu wajib selaras sesuai dengan fakta kehidupannya la yakbalu syekhan walau dhannan tidak ada keraguan dan sangkaan di dalamnya fa illam yasilil ilmu ila darajatil yakini al jazimi layu sama akidatan kalau sebuah ilmu itu tidak sampai kepada derajat yakin dalam hati seorang hamba keyakinan yang jazim yang pasti maka itu tidak disebut sebagai akidah contoh Nabi SAW sebutkan nanti akan datang dajjal membawa fitnah yang sangat besar bagi manusia apakah kita mempercaya hal ini? hah? antum yakin gak dajjal itu akan datang? yakin? yakin atau tidak? kayaknya antum ragu ini yakin atau tidak? yakin? nah itulah akidah nah itulah akidah